Intro Pirda Mansur buat heboh dengan pengakuannya yang beredar di media sosial. Hal ini kemudian menjadikan namanya kembali disorot publik. Dalam video yang diunggah oleh anak Ustadz Yusuf Mansur itu, dia memberi ayahnya 50 juta rupiah sebagai niat sedekah. Dia mengatakan bahwa mengejar rida orang tua adalah hal yang utama baik dari impian dan cita-cita. Namun ada pernyataan yang kemudian membuat warganet menyebutkannya pamer kekayaan. Dia mengatakan bahwa 50 juta rupiah tidak ada artinya. Sebenarnya uang tersebut ingin digunakan oleh Wirda untuk membeli mobil. Tetapi dia mengaku percaya dengan rasatnya sedekah. Di sore hari, Wirda mengaku bahwa ayahnya menyuruh dia untuk menemui seorang tamu di rumahnya. Wirda mengaku bertemu dengan orang tersebut. Dia kemudian mengatakan bahwa tamu ayahnya itu menawarkan sebuah mobil yang memang menjadi impian Wirda sejak lama. Buat diri sendiri, gue langsung bismillah, gue sedekahin. Gue sedekah kurang lebih 100 juta. Dan memang gue udah sering gitu. Maksudnya gue sering lah ngasih ke orang tua sekian-sekian kalau punya rezeki lebih gitu. Dan gue selalu misahin buat diri gue tuh cuma sedikit aja. Tapi selebihnya gue serahin ke orang tua. Karena menurut gue mengejari dua orang tua itu sangat penting. Di urusan impian, di urusan kemudahan, kesuksesan, masa depan itu sangat penting. Jadi gue membahagiakan orang tua kadang-kadang dengan cara itu. Masih rezeki gitu. Gue sedekah tuh 100 juta. Sorenya gue transfer. Waktu itu 50 juta ke bokap gue. Gue bilang, Pak, ini ada sedikit rezeki yang aku punya. Ini emang sedikit. Tapi doain ya, Pak. Buat cita-cita aku, buat impian aku. Karena gue yakin kayak 50 juta buat bokap gue. Kayak gak ada artinya. Juga mungkin ya. Karena cuma 50 juta buat bokap gue mungkin gitu. Tapi yang gue lihat adalah disini ketulusan gue. Terus kemudian keikhlasan gue. Gue pengen banget minta doa dari orang tua gue. Buat MAB, buat semuanya yang sedang gue jalanin juga. Gue ngeliat Instagram mobil gitu kan. Terus gue ngucap dalam hati Allah. Seperti mobil gitu. Gue bilang, bisa aja gue beli mobil. Tapi gue tuh lagi menunggu keajaiban Allah juga gitu. Karena kan dia sering bilang ke kita gitu. Kalau kita ngasih Allah pasti ngasih gitu. Bahkan ngasih lebih daripada apa yang kita kasih gitu. Bahkan dikali 700 kali lipat kan. Sorenya tuh bokap gue bilang, Kak, ada tamu nih gitu. Ke rumah. Terus gue disuruh nemuin. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol. Dan gue gak ada bilang soal mobil lah. Apalah segala macem. Gue emang tahu sedikit tentang mobil. Dan kebetulan beliau itu suka mobil juga gitu. Terus gue ceritalah tentang velg. Tentang apa dan segala macem. Tiba-tiba beliau bilang gini. Saya punya 5.30. Gue langsung engeh gini. Oh seri 5 ya gue bilang gitu. Kata beliau, iya seri 5. Kemudian beliau nunjukin foto-fotonya. Fotonya, isi interiornya segala macem. Terus gue tanya. Oh ini tahun berapa yang punya mobil? Ini mobil harganya 1,4 M. Jadi gue harus menjaga kurang lebih 140 juta. Oke? Terus 40 juta. Tapi gue setiap 200 juta. Yaudah. Datang tuh tamu. Malem-malem kan? Datang malem-malem.